Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta seluruh kadernya untuk mengakui kinerja Presiden Joko Widodo. Ia ingin semua kadernya punya kebiasaan mengapresiasi kinerja pihak lain, bahkan yang berasal dari partai politik lain. Seni bernegara tertinggi dan terbaik adalah kalau lawan bisa kita yakinkan untuk menjadi kawan, tutur Prabowo dalam rapat pimpinan nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022. Disitulah saya, mengakui, kepemimpinan dan kenegarawan Pak Jokowi, sambungnya. Ia menilai kelihayaan Jokowi di bidang politik adalah, ketika dapat meyakinkannya untuk menjadi Menteri Pertahanan. Padahal, Jokowi dan Prabowo, bersaing dalam kontestasi pemilihan Presiden Pilpres tahun 2014 dan 2019. Saya tidak tahu ilmunya apa, saya yang tadinya lawan, beliau jadikan kawan. Sama-sama kita sekarang membangun bangsa Indonesia, papar dia. Ia menegaskan tak menyesal telah bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Jokowi dan Maruf Amin. Saya yakini beliau sama dengan. Saya mempunyai cita-cita untuk memperbaiki hidup rakyat kita, kata dia. Jokowi dan Maruf Amin